Sepatu yang bau adalah hal paling menjengkelkan yang bisa menurunkan kadar percaya diri kita. Masalahnya, sepatu yang bau membuat kakimu bau juga. Apalagi ketika kamu baru saja mengeluarkan kaki dari sepatu. Duh, baunya minta ampun deh. Bau sepatu sebetulnya berasal dari keringat yang keluar dari kakimu. Kondisi yang lembab menyebabkan bakteri beranak cucu. Sekali bau, tentu akan membuat teman-temanmu terganggu. Kali ini kak Silemika akan bagikan cara mengatasi bau sepatu. Silahkan dicoba, biar kamu percaya diri sepanjang waktu. Cara mengatasi bau sepatu tanpa mencucinya paling jitu. 1. Tak hanya berguna untuk mengembangkan roti saja, baking soda juga ampuh untuk membasmi bau busuk sepatu mulo. Cara menghilangkan bau sepatu dengan cepat. Baking soda merupakan serbuk putih yang sering digunakan untuk mengembangkan adonan roti. Selain berfungsi membuat adonan roti, ternyata baking soda juga bisa menjadi deodoran untuk sepatu dan kakimu. Caranya mudah. Setelah kamu pakai sepatu, taburkan sedikit serbuk baking soda ke dalam sepatumu. Biarkan selama semalaman dan bersihkan sebelum kamu memakainya besok pagi. Serbuk-serbuk baking soda akan menyerap bau sepatumu. 2. Kopi dan teh punya aroma yang cukup sedap. Kalahkan bau sepatumu dengan ampas sisa minuman semalam. Cara menghilangkan bau sepatu. Jika kamu pecinta kopi dan teh, tentu akan setuju kalau minuman tersebut memiliki aroma sedap menggugah selera. Tetapi jangan hanya dipakai untuk minuman, teh dan kopi juga bisa dipakai untuk pewangi sepatu. Untuk teh, kamu bisa merendam kantong teh celupmu selama 10 menit atau sepembuatan teh. Setelah dingin masukkan ke dalam sepatu dan diamkan selama semalam. Sedangkan kopi, agar enggak berantakan, kamu bisa menarik serbuk kopi bekas ataupun dari dalam tisu. Lalu simpan ke dalam sepatumu semalam. Sepatumu enggak cuma tak bau, tapi juga harum seperti teh dan kopi. 3. Bakteri akan berkembang biak dengan cepat di lingkungan yang lembab. Supaya kakimu tetap kering, taburkan bedak bayi sebelum pakai sepatu. Cara menghilangkan bau sepatu. Ketika kakimu dibungkus dengan sepatu, kakimu akan kekurangan udara dan gerah. Oleh sebab itulah kakimu juga berkeringat. Keringat inilah yang menciptakan kondisi lembab pada sepatu yang akhirnya mengundang bakteri-bakteri penyebab bau busuk. Karena itu, apalagi kamu yang mudah berkeringat, sebaiknya taburkan bedak bayi sebelum memakai sepatu. Bedak ini akan mengurangi sekaligus menyerap keringatmu. Jika kamu memakai sepatu sepanjang hari, ada baiknya juga menaburkan sedikit ketika kaki mulai berkeringat. 4. Koran bekas di rumah jangan buru-buru dibuang. Kertasnya bisa menyerap aroma tak sedap yang ada di sepatu kesayangan. Cara menghilangkan bau sepatu paling ampuh kalau kamu bukan penikmat kopi dan teh, serta nggak punya baking soda di rumah, kamu bisa memakai koran bekas. Bungkus sepatumu dengan koran hingga ke dalam-dalamnya, lalu diamkan hingga semalaman. Bahan kertas koran bisa menyerap bau tak sedap yang ada di sepatu sekaligus membuatnya lebih kering. Jadi, jika kamu punya koran bekas kemarin yang sudah tuntas dibaca, jangan buru-buru dibuang ya. 5. Semprot sepatumu dengan pewangi. Jika tidak punya, pakai cuka dan air. Walau tidak wangi, setidaknya tidak bau juga kan? Cara menghilangkan bau sepatu dengan cepat. Inilah solusi paling simpel, kalau bau ya tinggal semprot pewangi aja beres. Menyemprotkan pewangi akan membantumu mempertahankan aroma sepatu agar tak kebangetan baunya. Setelah dipakai, semprotkan sedikit pewangi ke dalam sepatumu. Sedangkan kalau kamu tidak punya pewangi, gunakan cuka dan air. Campurkan cuka dan air dalam botol spray. Lumayan kan, meski tak sewangi-pewangi ruangan atau parfum, setidaknya tidak bau busuk lagi. 6. Untuk yang punya kucing di rumah, mintalah sedikit cat liter untuk ditaburkan ke sepatumu, agar sepatumu tak bau lagi. Cara menghilangkan bau sepatu tak sedap secara alami. Kalau kamu punya kucing mahal di rumah, kamu tentu punya pasir lembut khusus untuk buang air besar kucing di dalam rumah. Nah ambillah sedikit pasir kucing tersebut kemudian taburkan ke dalam sepatumu. Diamkan semalam dan bersihkan di besok paginya. Pasti bau sepatumu lebih mendingan. Note, tapi pastikan cat liternya belum terpakai ya. Jangan sampai nanti justru sepatumu bau eka kucing hehehe. 7. Sebisa mungkin hindari memakai sepatu yang sama selama 3 hari berturut-turut. Sepatu juga butuh bernapas bro. Cara menghilangkan bau sepatu dengan cepat. Cadangan sepatu itu sebetulnya perlu. Jangan pakai sepatu yang sama selama 3 hari berturut-turut, apalagi kalau habis kehujanan. Usahakan mengganti sepatu 2 hari sekali, serta jangan lupa diangin-anginkan setelah memakainya. Terakhir, juga jangan malas pakai kaos kaki ya. Kalau kamu merasa kaos kaki merusak penampilanmu, kan kamu bisa memakai kaos kaki dengan model tak terlihat. Yang terpenting pilih berbahan katun dan mudah menyerap keringat. Hal seperti ini mungkin sepele, tapi juga bisa menjadi masalah besar lho, apalagi ketika kamu menghadiri acara yang mengharuskan untuk buka sepatu. Misalnya seperti lesehan di dalam ruangan yang berace, du bisa-bisa satu ruangan mual-mual karena mencium bau sepatumu. Nah dengan cara-cara di atas bau kurang sedap di sepatumu bisa diminimalisir tanpa harus mencucinya. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!